Halo, nama saya Aulian Senoyimantoro, kita ketemu lagi di tutorial basic Kali ini saya akan membahas tentang driver shape key, yaitu menambah otomatisasi shape key dengan sebuah bon Dan kita akan mengaplikasi benar Oke, langsung saja, disini saya masih memakai blender 2.67 Kita akan menggunakan objek silinder, jadi kita hapus check key, yaitu X, yaitu Lalu tekan shift A untuk menambahkan objek, shift A Kita pilih silinder, teman-teman bisa mengikuti, santai saja, tidak bisa tegang Kita sama-sama belajar Disini kita sudah dapatkan silindernya Seperti biasa, kita pakai 8x aja Agar tidak terlalu berat Kita proses renderingnya Lalu tekan R, RR, Y, 9, 10 untuk merotasikan objek dengan sumbu Y sepenuhnya 90 derajat hasilnya langsung oke, kita langsung masuk edit mode kita pilih kita tekan SX kita tarik oke, cukup mungkin segini saja cukup lalu kita tambahkan loop cut pada tab objeknya dengan cara ctrl R row mouse depan satu kali klik kiri, di kanan nah, kita sudah dapatkan loop cutnya oke, lalu langsung saja kita berikan shift key pada objek silinder ini masuk ke objek mode pilih objek data yang seperti segitiga ini ini dan shift key lagi satu kali lagi saya ada basis key satu namanya shift enter nah, lalu kita masuk ke edit mode nah, disini kita akan memberikan bentuk pertama pada shift key nya kita seleksi dua edge loop yang ada disini dua loop cut tadi panjara shift lt klik kanan ini juga shift lt klik kanan sehingga terseleksi semua oke lalu kita tarik ke atas oke, kita kembali lagi ke objek mode nah, setelah sudah kita cek apakah shape nya tadi bekerja dengan break kita tarik value nya oke nice sudah terlihat nah disinilah kita mulai bekerja untuk menambahkan moon sebelumnya kita hide dulu tol yang sebelah sini di pantai kita split layar menjadi dua rig kita bisa mengganti isu yang sebelah kiri dengan grab editor oke maka akan tampilannya akan berubah seperti ini juga sesedikit juga sesedikit nah pada objek ini kita harus ada di objek mode dulu kita akan menambahkan satu tulang untuk menjadikan driver nya lalu tekan shift A pilih armature single bone akan muncul satu tulang mungkin misalnya tekan Z untuk terlihat tulangnya dari objek ya tekan Z lagi kita share tulangnya oops mungkin ini cukup tekan N menambahkan tulis baga sebelah 6 sini kita masuk oke kita akan mulai kelebatan driver ke bond caranya dengan click object nya click object tadi sedikit tadi masuk ke object data kita cari shape nya yang tadi pada value nya kita klik kanan value klik kanan pilih driver sehingga warnanya berubah menjadi ungu seperti ini oke kita masuk ke kita klik object kita klik bond nya kita masuk ke post mode kita klik object nya oke disini ada tampilan grip editor disini kita bisa menemukan f-curve editor kita ganti menjadi driver nah maka disini akan muncul key 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 ini adalah nanti tempat kerja kita untuk membuat driver nya klik pada bond nya masuk ke edit mode front end ke bawah sampai ke armature nipon nya kita ganti namanya menjadi shift center oke kanan lagi untuk nah masuk ke post mode lagi oke kita klik object nya dan kita klik key nya untuk menurunkan ke bawah nah inilah langkah pertama membuat driver pada bom tekan n nah kita akan menemukan beberapa opsi disini di type kita pilih script kita pilih average value disini terus klik disini pilih armature bond nya kita ganti bond yang tadi sudah kita namai nah akan muncul disini klik shift tab nya kita ganti y location atau y location space nya kita ganti dengan local space teman-teman bisa mengikuti sampai aja relax nah disini ada y sama x nah kita isi x nya dengan angka 1 nah seperti ini oke lalu update dependencies kita cek pada bond nya klik pada post mode apakah sudah mulai bergerak kita gerakan ke atas dia sudah nampak bergerak dan satu bond nya oke ini cukup menyenangkan oke saya rasa cukup sampai sini dulu tutorial saya driver shift key semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik dan bisa sharing ke teman-teman yang lain nah pesan saya tetap semangat terus belajar tetap kreatif terima kasih untuk menonton tutorial saya dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati